Selamat datang kembali di Story of Dory channel Finally, setelah sekian lama gue bikin konten baru Akhirnya bisa juga bikin konten lagi Di studio yang belum selesai progressnya Semoga cepet selesai ya di studio baru kita Well, kali ini ada gue Dona yang bakal memberikan informasi Jadi, based on my experience Sekitar di akhir Januari kemarin Gue terpapar COVID Positive COVID Jadi, ceritanya cukup panjang Sekitar di tanggal 10 Januari Itu awalnya Nyokap gue Jadi, kasih kabar kalau dia sakit Kayak gue pikir paling sakitnya tuh cuma kecapean Atau karena perubahan cuaca yang gak bentuk Kadang panas, kadang hujan Jadi, badan kan gampang drop ya Gue kira karena itu Di 3 hari awal Dia sempet demam Dia sempet demam, dia bilang dia mau ginjal segala macem Akhirnya, karena 3 hari gak sembuh-sembuh Dia ke dokter Dia ke dokter Dan diagnosa dokter adalah tipes Oke, tipes disitu gue agak tenang Tapi, yang jadi pertanyaan adalah Biasanya, kalau tipes Dokter akan rekomendasi Supaya pasiennya cek darah Tes widal Buat lebih make sure Sebenernya tipe setelah buka Tapi, ya karena dokter gak nyuruh Ya, gue kira Oke lah kan dokter itu kan tahu Porsinya sampai mana Well, ke dokter Minum obat dokter Demam turun Demam turun Setelah 3 hari Tiba-tiba muncullah batuk Itu Nyokap di Tangerang, gue di Jakarta Sama suami Muncul batuk Disitu gue udah agak worry nih Habis demam Batuk Waktu itu terus gue bilang sama nyokap Aku perlu gak ke Tangerang Waktu itu nyokap bilang Gak usah Gak usah dulu Nah, memang waktu itu pun Gue sama suami lagi kurang fit Karena Kita suka makan sembarangan Goreng-gorengan Habis itu minum es Pokoknya, waktu itu pola makan Apalagi Mungkin kita kurang istirahat juga Terus sampai di Titik Sekitar tanggal 17 lah 17 Januari Gue bilang sama nyokap Nanti kalau aku pulang Ketan-tan Kita swipe ya Karena Pikiran gue sudah menjurus Ke arah situ Sesuai dengan Gejala-gejala yang Selama ini Teman-teman gue alami Mereka Sempet positif COVID Dan gejala-gejala itu yang mereka alami Nah Bersyukurannya nyokap gue tuh Orang yang Open-minded Jadi dia Oh oke boleh Dimana Yang dekat rumah Nah Waktu itu gue Baru bisa balik ke Tangerang Di tanggal 19 Januari Nah di 19 Januari itu Cukup emosional Buat gue Karena waktu itu gue udah Ngobrolin ini sama Jerry Kalau seandainya Hasil suapna Mama positif Berarti Aku bakal lama nih Di Tangerang gitu Maksudnya gue udah Bukannya gue Berharap Maka positif No Gak ada yang lawat Tapi Gue udah mikirin The world's case Yang bakal terjadi Itu kayak gimana Akhirnya Gue Ketangerang Ya aku nangis Akhirnya gue ketangerang Habis itu Jerry Ya udah Gak apa-apa yang penting Mama sehat Semuanya sehat Udah gue ketangerang Terus Sampai sana siang Disitu Gue ngeliat nyokap tuh Memang dalam keadaan sakit Yang batuk Yang makan ini Itu tuh gak mau Tapi kan memang Tetep harus tetep Paksain makan ya Disitu gue Memang kontak Sama dia Cuma pakai Masker kain aja Sorenya Kita ke Satu klinik Untuk swab Waktu itu gue Swabnya antigen Karena Mengingat Kalau PCR itu Terlalu lama Dan harganya juga Cukup mahal Akhirnya gue memutuskan Udah deh antigen Yang 30 menit Hasilnya Langsung keluar Dan itu sudah cukup Mendeteksi Kita kesana Ternyata Nyokap positif COVID Nyokap positif Disitu Nyokap Emang ada batuk Sama sisa Dan waktu itu Waktu di klinik Ya gue dikasih tau Sama petugasnya Mereka memang Menyerankan nyokap Untuk dirawat Di rumah sakit Karena Ada Satu nyokap Udah Cukup Usianya Udah 50 tahun Ke atas Bahaya banget Kalau seandainya Dengan lijala Gak cepet-cepet Dapat penanganan medis Yang kedua Adalah Dia ada batuk Sama sesak Which is kan Itu nyerang Ke organ pernafasan Dan dirumah juga Kita gak punya Alat medis Yang mumpuni Nah akhirnya Waktu itu pulang Gue tuh Udah yang Nangis Drop Ngerasa tuh Gue tuh Kayak kecil banget Sendirian Nyokap tuh yang Mama positif ya Mama positif ya Mama please deh Dia tuh gak ada yang Shock atau gimana Terus ternyata Kita pulang Gue diskusi sama bokap Nah disitu Wajar banget Anggota keluarga Atau diri sendiri Ngerasain yang namanya Penolakan Enggak nih Ini bukan bokap Bokap sempet Mikir kayak gitu Terus Ya gue bilang Ini udah ada Hasilnya gitu Sampai terus Memutuskan Udah kita Terrawat aja di rumah Terrawat di rumah Gue bilang Oke Tapi Maksudnya kita dirinya Ambil resiko ya Kita ambil resiko Untuk merawat nyokap di rumah Tapi Kita gak boleh keluar rumah Kita harus jagain juga Orang sih kita Pake idil Gue bilang Kalau seandainya Membaik It's okay Tapi kalau Malah makin buruk Tetep harus kita Bawa ke rumah sakit Udah Besokannya Nyokap Lebih baik Lebih baik Disitu gue Pake masker Gue juga menisahkan Bokap sama nyokap Tidur aja udah bisa Dari semenit nyokap sakit Mereka udah bisa Tidur aja Terus Akhirnya Gue udah Lebih semangat Karena nyokap Day one after Swap Dia lebih baik Batuk-batuknya juga Jangan banget Sampai di titik Sepertinya dia salah makan Karena dia tiba-tiba pengen Lontong sayur Itu kan makanan bersantan Dan berminyak Gue udah bilang Jangan Tapi gimana ya Mungkin Selama ini sakit Terus tiba-tiba Ada nafsu makan Dan pengen Terpaksalah gue beliin Setelah itu Nyokap Makin batuk Dan sesak Itu makin parah Selama dua hari Dan kami memutuskan Untuk membawa Nyokap gue Ke rumah sakit Nah Akhirnya Nyokap dibawa ke rumah sakit Itu gue juga Sempet tanya-tanya Sama beberapa temen gue Yang makas Gimana nih prosedurnya Apakah gue harus Lewat puskesmas Dijemput Atau Gimana Karena gue Melihat Kalau Menggunakan Fasilitas Dari puskesmas Kayaknya bakal lama Sedangkan gue pengen Cepet-cepet Nyokap ditanganin Akhirnya gue memutuskan Untuk Bawa Nyokap langsung Ke rumah sakit Ke rumah sakit Kita pake BPJS Bersyukur banget Nyokap Sampai sana Langsung ditanganin Sama Petugas medisnya Jadi Disana gue Serahin nyokap Pertama gue report dulu Sama petugas medis Bahwa Nyokap Sudah swab antigen Dan positif Ini buktinya Jadi nanti Bawa Kertas Hasil Lab Yang Menunjukkan Bahwa Pasien itu Positif COVID Terus Gue Langsung Urusin Pendaftaran Karena nyokap Harus Dirawat Kenap Di sana Segala macem Bla 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 Gue sempet Worry Karena Berita yang beredar Rumah sakit Penuh Full Kamarnya Segala macem Jadi Disitu Gue Cuma Bisa Bersandar Padat Tuhan Supaya Nyokap Bener-bener Langsung Dapet Peranganan Dan juga Perawatan Bersyukur Nyokap Nggak Lama Di IGD Isolasi Itu Kurang lebih Kitar 2 jam Nyokap Langsung Dapet Kamar Di Ruang Isolasi Gue Balik Ke rumah Dan gue Berang sama Bokak Bahwa Kita harus Sweat Untuk Report PR-TRW Dan Tetangga Disitu Gue Makan Udah mulai Gak berselera Sebenernya Gue makan Gak berselera Itu Semenjak Tau Nyokap Positif Gue Makan Memang Rasanya Nggak Enak Gue Tidur Istirahat Pun Kurang Karena Worry Ini Nyokap Potong Apa Sedangkan Gue Nggak Berhenti Dior Sama Dia Harus Bada Kamar Jadi Bener-bener Kurang Mbak Istirahat Diselama Di rumah sakit Gue Itu Ngerasa Kayak Hidung Gue Ini Kayak Ada Logam Yang Enak Kemana-mana Baru Logam Laper Kayaknya Lihat Makanan Enak Tapi Pas Makan Ini Kok Rasanya Gingin Gak Enak Sama Sekali Tapi Disitu Akhirnya Sore Jadi Nyokap Siang Mas Sama Sakit Sore Gue Sama Bokap Antigen Juga Puji Tuhan Bokap Negatif Gue Positif Tapi Ketika Gue Tau Gue Positif Itu Gak Sedrok Waktu Tau Nyokap Positif Gitu Gue Yang Oh Positif Ya Karena Gue Sih Udah Feeling Gue Kontakt Sama Nyokap Dan Gue Ready For That Karena Iya Gue Percaya Imun Gue Lebih Kuat Gitu Dan Paling Dihajar Makan Sama Minum Vitamin Disitu Report Ketangga Ke RT Juga Ini Yang Gue Bersyukur Banget Bahwa Orang-orang Di sekitar Gue Tetangga Gue Kanan Kiri Depan Belakang RT Mereka Support Mereka Dukung Jadi Gue Sangat Merasa Disayang Waktu Itu Padahal Dalam Keadaan Sakit Banyak Orang-orang Yang Takut Lapor Banyak Orang-orang Yang Takut Nanti Dikucilkan Banyak Orang-orang Yang Merasa Itu I It's Nuff Ketika Lo Terbuka Dan Jujur Orang Akan Lebih Appreciate Kenapa Berarti Lo Melindungi Mereka Juga Kebayang Nggak Seandainya Lo Positive Covid Tapi Lo Merasa Lo Oke Gue Masih Bisa Bawa Motor Gue Masih Bisa Beraktifitas Seperti Biasa Dan Lo Melakukannya Itu Sangat Membahayakan Banyak Orang Mungkin Teman Lo Yang Lu Kuat Tapi Ternyata Teman Lo Bawa Virus Dan Pulang Ke Keluarganya Dalam Tanda Kutip Sama Aja Lo Like Pembunuh Gitu Jadi Waktu Gue Memutuskan Sama Bokap Kita Lapor Apapun Nanti Tindakan Tindakan Yang Akan Dilakukan Oleh RT Sesuai Dengan Kebijakan Ya We are Ready For That Jadi Gue Lapor Ternyata Tetangga Gue Cepet Gerak Cepet Banget Gue Langsung Hubungin Yaudah Dona Sama Bokap Sama Bapak Gue Isolasi Mandiri Butuh Apa Bila Jangan Sungkang Mereka Bener Bener Apa Ya Sampai Kalau Sandainya Ada Matahari Gue Bakal Dipanggil Buat Berjemur Gitu Gue Kira Bakal Yang Dikucilkan Atau Gimana Tapi Ternyata Enggak Gue Gak Pernah Kelaperan Di Rumah Mereka Selalu Anterin Makanan Dan Gue Percaya Bahwa Mereka Ngelap Bati Dengan Sepenuh Hati Banyak Banget Orang Orang Yang Nolong Orang Yang Sayang Gue Bilang Bahwa Yaitu Gue Merasa Sangat Disayangi Waktu Itu Sampai Waktu Itu Yang Bikin Gue Perasaan Gue Campur Aduk Adalah Di Hari Keenam Gue Salah Mendiri Gue Dapet Kabar Bahwa Nyokap Gue Sudah Bisa Pulang Karena Hasil Swipe PCR Dua Kali Sudah Negatif Eng Gue Orang Overthinking Jadi Gue Mikir Gini Nyokap Udah Negatif Bokap Negatif Ada Gue Yang Positif What Can I Do It Will Save Or Not Gitu Bordem Jadi Waktu Itu Gue Sempet Mikir Apa Gue Isolasi Mandiri Di Luar Aja Ya Karena Ada Beberapa Wisma Atau Hotel Yang Menyediakan Gitu Gue Diskusi Gue Nangis Juga Gimana Gitu Tapi Terus Kata Bokap Sama Nyokap Mereka Ngerasa Lebih Aman Kalau Gue Ada Di Rumah Dan Ya Praketat Protokol Kesehatan Itu Harus Banget Jadi Akhirnya Gue Di Rumah Dengan Extra Sekali Protokol Kesehatan Even Tidur Itu Gue Pake Masker Jadi Kalau Kelihatan Ini Jerawat Baik Sekali Jerawat Banyak Banget Terus Setiap Kali Gue Habis Mandi Karena Kami Pake Kamar Mandi Yang Sama Kita Cuma Pake Kamar Mandi Setelah Gue Mandi Gue Semprotin Desinfektan Untuk Keluangan Dan Gak Boleh Ada Yang Masuk Kamar Madi Selama Dua Jam Gue Gak Akan Batuk Atau Gue Gak Bicara Di Kamar Mandi Gue Hanya Berani Ngomong Atau Batuk Di Kamar Walaupun Itu Udah Keren Se-stress Itu Ngejagain Orang Yang Negatif Karena Satu Udah Umur Kedua Kalau Kita Bisa Protect Diri Kita Berarti Kita Bisa Protect Mereka Nah Buat Temen-temen Yang Sekarang Lagi Nonton Video Ini Dan Sedang Berjuang Melawan Virus Covid Yang Mungkin Saat ini Sedang Terpapar Hati-hati Kita Juga Gak Boleh Lengah Karena Sebenernya Virus Yang Kita Lawan Ini Cukup Unik Dia Gak Cuma Nyerang Sistem Kekebalan Tubuh Kita Gak Cuma Nyerang Parah-parah Untuk Atau Pencernaan Kita Tapi Dia Juga Nyerang Mentor Kita Ada Momen Dimana Kita Gampang Banget Drop Gampang Banget Sedih Ngebleng Mikirin Sebenernya Hal-hal Yang Belum Tentu Terjadi Contoh Habis Ini Asumsi Masyarakat Tentang Terpapar Habis Ini Apakah Kita Akan Diterima Di Lingkungan Kita Sama Seperti Sebelum Kita Sakit Dulu Itu Yang Gue Bilang Jangan Kalau Kalian Terlalu Fokus Sama Hal-hal Yang Kayak Gitu Yang Ada Imun Kalian Makin Turun Sedangkan Kuncinya Untuk Melawan Virus Ini Adalah Imun Kita Harus Kita Naikin Dengan Cara Apa Makan Makan Yang Bergizi Minum Vitamin Makan Teratur Jelas Dan Juga Happy Karena Hati Yang Gembira Adalah Obat Waktu Itu Gue Juga Sempet Ngalamin Gue Bro Kangen Sama Suami Terus Mikir Ini Kapan Selesai Tapi Semuanya Akan Berlalu Dengan Berjalan Lewak Jadi Waktu Itu Gue Coba Nampang Hal Yang Bikin Gue Happy Terus Ngobrol Dan sharing Sama Temen-temen Yang Pernah Terpapar Semua Pasti Bisa Terlewat Dan Gue Akhirnya Di tanggal 5 Februari Setelah Genok 14 hari Isolasi Mandiri Gue Sama Bokap Swap Ulang Untuk Update Info Ke Orang Orang Sekitar Kami Pergi Tuhan Gue Negatif Bokap Juga Tetap Negatif After That Di Hari Rabu Depannya Di Tanggal 10 Februari Nyongkap Juga Evaluasi Swap Setelah 2 Minggu Isolasi Mandiri Di Rumah Memang Sudah Negatif Kan Waktu Di Rumah Sakit Pulang Juga Negatif Mengkap Juga Negatif Dan Itu Bener Bener Rasanya Plong Banget Gue Bisa Makan Dengan Normal Seperti Biasa Terus Yang Rasa My Life Is Back Gue Mau bilang Makasih Banyak Juga Buat Semua Tangga Saudara Orang Orang Yang Udah Support Support Kalian Itu Sangat Berguna Banget Buat Kami Sangat Membantu Kami Untuk Sembuh Apalagi Waktu Gue Sempet Mikir Nyokap Tuh Gak Ada Yang Jemput Dari Rumah Sakit Tapi I Want To Say Thank You So Much Buat Mas Yono Makasih Udah Dengan Sepenuh Hati Mau Jemput Mama Di Rumah Sakit Dan Menurut Gue Itu Pasti Juga Satu Hal Yang Nekat Makasih Ya Mas Terus Buat Temen Temen Yang Sekarang Lagi Berjuang Semangat Pasti Semua Bisa Dilalui Dan Kuncinya Adalah Sebenernya Kejadian Ini Yang Gue Alami Ya Gue Nggak Memikirin Kok Gue Bisa Kena Covid Kok Gue Bisa Kena Dari Mana Kalau Kalian Mikirin Itu Asalnya Dari Mana Itu Nggak Ada Gunanya Fokusnya Adalah Kepenyembuhan Kalian Recovery Kalian Tetap Positive Thinking Terus Kalau Seandainya Nanti Setelah Itu Kalian Dikucilin Sama Orang Orang It's Okay Karena Kita Harus Social Distancing Dan Itu Gue Ada Bila Sama Nyokap Gue Kalau Nanti Ada Orang Orang Yang Ngejauhin Mama Karena Mama Sekarang Dapet Gelar Baru Penyintas Covid Atau Alumin Covid Ya Nggak Usah Dipikirin Itu Justru Satu Privilege Buat Mama Karena Memang Kita Harus Jauh Jauh Hari Buat Teman Teman Yang Saat Ini Sedang Terpapor Covid Juga Jangan Marah Berarti Tuhan Nggak Jaga Aku Ya No Ada Masanya Kejadian Ini Terjadi Karena Justru Tuhan Sayang Karena Justru Tuhan Pengen Lo Belajar Sesuatu Kenapa Gue Bisa Ngomong Gini Ketika Gue Dan Nyokap Ngalamin Kami Harus Positif Kemarin Ternyata Lewat Kejadian Kami Kami Bisa Sharing Ke Teman Teman Yang Baru Aja Kena Gimana Caranya Buat Apa Ya Mendapatkan Perhawatan Dari rumah Sakit Well Nanti Gue Bakal Share Di Next Video Terus Gimana Caranya Support Ke Teman Teman Yang Saat Itu Sedang Berjuang Untuk Bisa Melewati Masa Isolasi Mandiri Selama 14 Hari Jadi Jadi Benar Benar Fighting Bareng Bareng Jadi Menurut Gue Bukan Karena Tuhan Gak Jaga Tapi Karena Tuhan Pengen Kita Belajar Sesuatu Dan Nestretch Iman Kita Kayak Gimana Sedikit Gue Pengen Cerita Sesuatu Juga Selama Gue Dua Minggu Selasi Mandiri Tuhan Itu Selalu Kasih Kata Iman Dan Yang Memang Harus Kita Imani Adalah Kita Sembuh Kita Sehat Harus Selalu Afirmasi Positif Gitu Ya Emang Yang Namanya Berpikir Positif Tuh Gak Gampang Ya Tapi Pasti Bisa Itu Pengalaman Pengen Gue Share Kali Ini Bukan Pengalaman Menyenangkan Tapi Membuat Gue Dan Banyak Orang Yang Gue Belajar Untuk Lebih Aware Lagi Jangan Lupa Rajin Mencuci Tangan Pakai Masker Hindari Kerumunan Konsumsi Makanan Yang Berjizi Jadi Itu Penting Banget Minum Air Putih Minum Vitamin Amin Jangan Pernah Disepelein Well Covid Is Real Terlepas Dari orang Bilang Itu Konspirasi Blah 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 Gue Selama Ini Tidak Pernah Ingin Mencari Tau Lebih Dalam Karena Gue Gapeng Itu Tertanam Di Pikiran Gue Tapi Ketika Kemarin Gue Mengalami Akhirnya Gue Belajar Banyak Hal Bahwa Ini Bukan Sakit Yang Cuma Flu Doang Walaupun Itu Gejalanya Tapi Dia Juga Menyerang Mental Dua Minggu Kita Gak Bisa Ngobrol Dan Bersentuhan Dengan Orang Yang Kita Sayang Itu Nyakitin Banget Lalu Buat Temen Temen Semua This Is The End Of The Video Thank You So Much For Watching After That Ada Berapa Video Yang Bakal Dishare Tentang Gimana Caranya Isolasi Mandiri Dan Juga Gimana Caranya Untuk Dapat Perawatan Bagi Perawatan Di rumah Sakit Bagi Pasien COVID Tapi Di Next Video Thank You So Much For Watching Hikari Dana Siding Out Bye Bye Bye